Tahapan-tahapan penyelenggaraan pilkada bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur semakin dekat. Persiapan untuk pencoblosan pun sudah dilakukan, yakni dengan merekrut petugas KPPS untuk bertugas di TPS-TPS. Meski demikian, dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, Muhaimin, pihaknya masih menunggu teknis pelaksanaan pencoblosan dari KPU RI untuk 9 Desember mendatang. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu perlengkapan lainnya yang nantinya akan digunakan seperti kotak suara. Kita akan nanti melihat regulasi terbaru bagaimana, apakah mungkin kita masih memberdayakan kotak yang terdahulu, tapi yang jelas untuk kotak yang terbuka sudah kita kembalikan. Karena kan berbeda sudah itu, berbeda dulu untuk pilihan 2019, sekarang untuk pemilihan pekerjaan daerah, gubernur dan wakil gubernur. Kita akan melihat lebih jauh. Semua yang jelas sudah disiapkan oleh KPU RI. Kenapa kita belum turun apa speknya nanti? KPU Banjar sendiri akan mendirikan sebanyak 1.273 TPS. Dengan daftar pemilih tetap sebanyak 389.993 orang. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi, Banuat TV.com melaporkan.